Semenjak bercerai dengan Sule, Natalie Holzer mengaku perkembangan Azam kini semakin meningkat. Natalie Holzer mengatakan bahwa saat ini Azam sudah bisa merangkak dan hampir berjalan. Sekarang udah mulai belajar jalan, sambil merayap-rayap di dinding, kata Natalie Holzer. Bahkan saat ini Azam sering berbicara sendiri hingga kadang membuat Natalie Holzer takut. Ini anak kok ngomong sendiri ya, yaudah akhirnya dia ngomong sendiri, sebut Natalie Holzer. Bahkan ketika Natalie Holzer bernyanyi dengan nada tinggi, maka anak Sule itu akan mengikutinya. Natalie Holzer juga mengaku tak kewalahan dengan adanya Azam. Justru aku malah seneng, kata Natalie Holzer. Bahkan Natalie Holzer mengaku sering mengerjai anaknya sendiri. Udah bisa manggil mama sama bunda juga, kata Natalie Holzer. Setelah bercerai dengan Sule, kini Natalie Holzer sudah bisa membangun rumah sendiri. Bagi mantan istri Sule ini, hal tersebut adalah bagian dari rezeki anaknya. Namanya rezeki anak ya, karena Azam itu anugerah terindah dalam hidup aku. Jadi aku percaya kalau rezeki itu buat Azam, Masya Allah, kata Natalie Holzer. Tak hanya itu, Natalie Holzer juga sempat memberikan rumah untuk kedua adiknya. Karena aku ini kan pengganti mama, pengganti papa. Jadi kakak juga. Jadi wajarlah kalau rumah aku kasih ke adik aku, jelas Natalie Holzer. Natalie Holzer bersyukur bahwa dirinya kini sudah mewujudkan mimpinya untuk membeli rumah yang memiliki kolam renang. Dulu pernah berdoa, Bismillah beli rumah yang ada kolam renangnya. Eh, Alhamdulillah terwujud. Semoga kedepan bisa bikin rumah yang ada kolam renang yang lebih besar lagi, sebut Natalie Holzer. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.